Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan marah Maka bagimu adalah surga Jangan marah Adalah ungkapan dan istilah yang sering Kita dengar dalam kehidupan kita Terkadang ucapan itu Dari sahabat kita Atau buku yang kita baca Atau terkadang istri dan ayah kita Ibu kita dan anak-anak kita Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan marah Istilah yang begitu akrab sahabatku Iya Siapapun kita saudaraku Tentu pernah merasakan Marah Bahkan mungkin Tidak jarang kita merasakan Kemarahan Dan emosi yang begitu sangat Menggelegak dalam diri kita Memang Sifat marah ini saudaraku Merupakan tabiat yang Allah fitrahkan Bagi setiap manusia Yang tidak mungkin luput Dari diri setiap insan dan manusia Karena mereka Memiliki sifat yang cenderung Ingin selalu Dituruti Dan enggan Untuk diselisihi Keinginannya Dan kemauannya Oleh karenanya Apa kata Nabi SAW Tentang marah Nabi SAW Katakan Jamratun Yulkihat syaitan Fi kalbi Ibni Adam Marah itu Kata Nabi SAW Jamrat Barah api Yang syaitan Mencampakkan Di dalam hati Dan kalbu Manusia Iya Marah adalah barah yang Dilemparkan syaitan Kedalam Hati manusia Sahabatku Sehingga Kita lihat manusia Itu mudah marah Dadanya terkadang Terus membara Urat sarafnya Menegang Wajahnya Memerah Bahkan terkadang Waliyadubillah Ungkapan-ungkapannya Mendatangkan Murka Allah SWT Bahkan Tindak tanduknya Perbuatan-perbuatannya Juga Mengundang murka Dan laknan Allah SWT Waliyadubillah Oleh karenanya Sahabat Dan saudaraku Yang kami muliakan Lihat hamba-hamba Allah SWT Yang bertakwa Meskipun Mereka tidak Luput dari Sifat marah Karena itu Tabiat Dan fitrah Yang Allah Tetapkan Bagi setiap diri Insan dan manusia Akan tetapi Mereka Hamba-hamba Allah yang bertakwa Selalu Berusaha Semaksimal mungkin Melawan Keinginan Hawa Napsu Bahkan Mereka pun Selalu Mampu Merdam Kemarahan Mereka Karena Allah SWT Maka oleh karenanya Mereka dipuji Alik Allah SWT Yang senantiasa Apabila Marahnya muncul Mereka redam Mereka melawan Karena Allah SWT Allah puji mereka Dengan mengatakan Mereka lah hamba-hamba Yang bertakwa Yang senantiasa Berinfak Bernafaqah Baik dalam keadaan Sulit maupun Susah Kemudian Mereka lah Orang-orang Yang merdam Menahan Amarah Dan mereka Pemaaf Artinya memaafkan Kesalahan manusia Wallahu yuhibul muhsini Dan Allah Mencintai Hambah-hambahnya Yang berbuat Kebajikan Dan menahan Amarah Saudaraku Merupakan Kebajikan Yang paling tinggi Dan itu Allah cintai Mereka lah Orang-orang Yang bertakwa Yang Allah sebut Dalam ayat ini Yang senantiasa Menahan Amarah Jika mereka Ya Muncul Amarahnya Mereka Tahan Oleh karenanya Saudaraku Dan sahabatku Yang kami Muliakan Tentu kita Masih ingat Sebuah Peristiwa Dan sebuah Kisah Yang Seseorang Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Meminta Sebuah Nasihat Wajangan Yang ringkas Dan nasihat tersebut Justruh Sebuah sumber Segala kebaikan Kita masih ingat Sebuah Riwayat Abu Hurairah Radiyallahu Jalaan Ya Anna Rajulan Kala Li Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ada Seseorang Ya Menemui Dan Mendatangi Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dan berkata Ausini Ya Rasulullah Wasyatkanku Seseorang Tersebut Meminta Wasyat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dan apa Kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Jangan marah Dan kemudian Dia ulangi Wasyatkan Aku Wahai Rasulullah Nabi pun Lantas Mengatakan Jangan marah Begitulah Berulang kali Seseorang itu Meminta Wasyat Dan Nabi Justruh Mengatakan Jangan Marah Sahabatku Yang kami Muliakan Tentu Hadis Yang tadi Kita Dengar Sebuah Kisah Dan Peristiwa Yang Mungkin Kita Sering Mendengarnya Adapun Perintah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Marah Merupakan Sebuah Petunjuk Kepada Kita Semua Satu Untuk Kita Memiliki Sifat-sifat Yang Baik Untuk Kita Berakhlak Mulia Seperti Kita Senyum Kemudian Memaafkan Kemudian Tawadu Kemudian Tidak Sombong Dan Dan Salah Satunya Adalah Tidak Marah Karena Tidak Marah Saudaraku Merupakan Akhlak Yang Mulia Akhlak Yang Mulia Justru Sebaliknya Kalau kita Berakhlak Yang Buruk Semisal Kita Mudah Marah Atau Pemarah Atau Bahkan Kita Sombong Atau Bahkan Kita Sering Berdusta Memfitnah Menggibah Itu Adalah Sifat-sifat Yang Mengundang Orang Itu Marah Tapi Justru Nabi Mengatakan Lak Tak Maksudnya Agar Kita Memiliki Diri Ini Untuk Menghiasi Diri Ini Dengan Sifat-sifat Yang Baik Dengan Sifat-sifat Yang Mulia Di Sisi Allah Sepertilah Salah Satunya Pemaaf Dan Kemudian Tidak Marah Petunjuk Yang Kedua Tatkala Nabi Mengatakan Latak Tetap Jangan Marah Maksudnya Jangan Kita Melampiaskan Saat Amarah Itu Muncul Di Tengah-tengah Kita Dalam Hidupan Kita Jangan Kita Mengaplikasikan Atau Merealisasikan Dari Konsekuensi Marah Tersebut Semisal Dengan Kita Berucap Atau Mengucapkan Sebuah Ucapan Atau Ungkapan Yang Dengan Ungkapan Itu Mendatangkan Lakna Dan Murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semisal Kita Menghibahnya Memfitnahnya Mengejek Dan Bahkan Mencemohnya Dan Makan Mencercahnya Maka Itu Hal-hal Yang Akan Membuat Seseorang Justru Akan Juga Marah Atau Jangan Kita Melampiaskan Marah Jika Dia Muncul Kita Tahan Jangan Kita Lampiaskan Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Mendatangkan Murka Dan Laknan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semisal Kita Ambil Hartanya Kita Pukul Atau Bahkan Kita Bunuh Itulah Petunjuk Nabi Buat Kita Semua Jangan Marah Untuk Terus Kita Berakhlak Yang Mulia Untuk Kita Jangan Mengaplikasikan Rasa Marah Ini Dengan Perbuatan Ataupun Ungkapan Ungkapan Yang Mendatangkan Murka Dan Laknan Allah Subhanahu Wata'ala Lantas Mungkin Bertanya Kepada Kita Semua Saudaraku Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Bagaimana Marah Yang Terpuji Itu Marah Yang Terpuji Sahabatku Lihat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aliyah Wassalam Umul Muminin Umu Abdillah Aisyah Radiyallahu Jala Anha Dia Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bahawa Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Beliau Tidak Pernah Marah Dia Tidak Pernah Marah Karena Urusan Diri Pribadinya Kecuali Jika Disana Ada Sebuah Perintah Atau Larangan Itu Dilanggar Sekali Lagi Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Tidak Marah Saat Hal Itu Berkaitan Tentang Urusan Pribadi Dan Diri Sendiri Tetapi Nabi Sallallahu A'li Wassalam Akan Marah Apabila Disana Ada Perintah Atau Larangan Yang Yang Dilarang Yang Dilanggar Oleh Manusia Perintah Allah Dan Larangan Allah Dilanggar Oleh Manusia Dan Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Lihat Kisah Saat Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Masyuki Rumah Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anah Dia Dapatkan Sitarnya Bergambar Bergambar Makhluk Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Merobe Sitar Tersebut Artinya Nabi Marah Dengan Merobe Sitar Tersebut Dan Ini Menunjukkan Siapapun Di antara Kita Bahwa Jika Disana Larangan Allah Dan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Dilanggar Maka Wajah Dan Pasti Kita Akan Marah Begitulah Petunjuk Dan Itulah Marah Yang Terpuji Karena Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Sahabatku Yang Kami Mulihakan Itulah Akhlak Mulia Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Yang Ia Marah Apabila Larangan Dan Perintah Allah Itu Dilanggar Oleh Manusia Maka Kita Melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Itu Selalu Ridha Dengan Apa Yang Allah Subhanahu Wata'ala Ridha Dalam Al-Quran Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Benci Dan Marah Dengan Apa Yang Dibenci Alayhi Allah Dalam Al-Quran Artinya Jika Al-Quran Melarang Nabi Tinggalkan Jika Al-Quran Memerintahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Melakukan Begitulah Akhlak Nabi Kan Kan Al-Quran Sudara'ku Dan sahabatku Yang kami muliakan Lantas Bagaimana Saat Marah ini Muncul Bagaimanakah Syariat Memberikan sebuah Petunjuk Untuk kita menahan Amarah Jika dia muncul Agar tidak Mendatangkan Hal-hal Yang itu Mendatangkan Murka Dan laknat Allah Subhanahu Wata'ala Maka diantara Petunjuk Nabi Sallallahu A'la Wasallam Agar kita Mampu Meredam Amarah Tersebut Diantaranya Untuk kita Mengucapkan Kalimat Ta'awud A'udzubillah Minasyaitan Rajim Dikisahkan Dalam Sebuah Riwayat Dikisahkan Dalam Sebuah Riwayat Bahwa Nabi Sallallahu A'la Wasallam Saat Melihat Seseorang Yang saling Mencemo'ah Satu sama Yang lainnya Mencemo'ah Satu sama Yang lainnya Diantara Mereka Mencemo'ah Yang satu Dan yang lain Mencemo'ah Yang satu Lagi Dan melihat Diantara Wajah Mereka Berdua Merah Apa kata Nabi Sallallahu A'la Wasallam Inilah A'la Kalimatan Ada Sebuah Kalimat Lau Kala Lathaba Anhum Yajid Kalau Dia Ucapkan Kalimat Tersebut Maka Akan Hilang Rasa Amarah Dia Dialah Kalimat A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Aukkama Kala Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bahkan Diantara Petunjuk Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Agar Kita Merdam Amarah Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa Iza Gadi Ba'adukum Fali Yaskud Jika Salah Seorang Diantara Kalian Marah Maka Diamlah Artinya Diam Merupakan Salah Satu Ikhtiar Untuk Kita Meredam Amarah Yang Ada Pada Diri Kita Dan Ini Tentu Ikhtiar Atau Sebab Sebab Yang Nabi Jelaskan Melalui Lisan Ima Kita Mengucapkan Kalimat Ta'ud Atau Kita Diam Adapun Dari Sisi Perilaku Dan Perbuatan Nabi Sebutkan Dalam Sebuah Riwayat Dengan Merubah Posisi Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Iza Ghadiba Hadukum Jika Salah Seorang Di antara Kamu Marah Wah Wa Kaim Falia Jelis Sedangkan Saat Dia Marah Dia Dalam Kondisi Berdiri Maka Dala Dia Duduk Fa Idhaba Anhu Faghadiba Dan Kalau Seandainya Rasa Marahnya Juga Belum Hilang Maka Wa'ila Faliyam Taji Maka Andalah Dia Berbaring Arti Merubah Posisi Petunjuk Nabi Kepada Kita Semua Saat Kita Marah Dalam Kondisi Katakan Berdiri Maka Duduk Lah Atau Sebaliknya Saat Kita Marah Dalam Keadaan Duduk Maka Berdiri Atau Berbaring Atau Yang Semisalnya Dengan Merubah Posisi Dan Keadaan Kita Dan Tentu Diantara Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Kita Semua Agar Kita Mampu Merdam Amarah Ini Adalah Ingat Wasiat Dan Kemudian Janji Yang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kabarkan Diantaranya Kisah Abu Zhar Radiyallahu Ta'ala Anhu Saat Mendatangi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dullani Ala Amalin Tunjukkan Kepadaku Satu Amal Yang Amalan Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menunjukkan Amalan Tersebut Janganlah Marah Maka Bagimu Adalah Surga Bahkan Kisah Yang Tadi Kita Menjelaskan Di Pertemuan Awal Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan An-Narujulan Ada Seseorang Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Meminta Sebuah Wejangan Dan Nasihat Yang Ringkas Bahkan Wejangan Ini adalah Sumber Segala Kebaikan Jangan Jangan Marah Jangan Jangan Marah Ini merupakan Janji Dan Ini merupakan Wasiat Yang Nabi Wasiatkan Kepada Sahabat Sahabat Yang Mulih Dan Tentu Wasiat Ini Juga Untuk Buat Kita Semuanya Dan Saat Kita Mengingat Janji Nabi Dan Saat Kita Mengingat Wasiat Nabi Tentu Itu Juga Sebagai Usaha Dan Ikhtir Agar Kita Mampu Menahan Amarah Yang Lagi Bergejolak Di Diri Kita Semuanya Bahkan Nabi Sallallahu Allaih Wasallam Juga Menjelaskan Di Antara Janji Yang Dihabarkan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Lisan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Allaih Wasallam Nabi Mengatakan Orang Yang Mampu Menahan Amarah Dan Dia Mampu Melampiaskan Amarah Tersebut Da'ahu Allahu Azza Wajallah Ala Rusu'il Kala'i Kewam Al-Qiyamah Dan Allah Akan Memanggilnya Nanti Di Hari Kiyamah Di Depan Seluruh Makhluk Makhluknya Dia Harus Memilih Dari Bidadari Yang Dia Inginkan Sekehendak Atau Sesuai Dengan Keinginan Yang Dia Inginkan Dari Bidadari Yang Allah Persiapkan Untuknya Ini Menunjukkan Kepada Kita Semua Sahabat Dan Saudaraku Yang Kami Muliakan Bentuk Di Antara Ikhtiar Dan Sebab-sebab Seseorang Mampu Dan Bisa Meredam Amarah Jika Dia Mampu Untuk Melampiaskan Namun Dia Tahan Demi Mendapatkan Janji Yang Allah Janjikan Sesuai Dengan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Tadi Kita Dengarkan Sahabat Dan Saudaraku Yang Kami Muliakan Ingat Kepada Kita Semua Meskipun Jangan Marah Merupakan Hal-hal Yang Sering Kita Dengar Kita Sering Baca Dan Ungkapan Terus Terus Di Kepala Kita Ini Menunjukkan Kepada Kita Semua Meskipun Itu Fitrah Manusia Sekali Lagi Marah Yang Sangat Terpuji Adalah Saat Itu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Jika Disana Ada Perintah Dan Langgaran Larangan Allah Subhanahu Wata'ala Dilanggar Oleh Manusia Oleh Karenanya Sudra'kin Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Tentu Kepada Kita Semua Yang Hari Ini Yang Bergejolah Hawa Napsuhnya Yang Suka Pemarah Maka Maka Lihatlah Janji Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Jangan Marah Maka Bagimu Adalah Surga Wallahu Ta'ala A'lam Sawa'b 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 Sawa'b